Halo semuanya kembali lagi di channel goners gaming apa kabar kalian semuanya semoga kalian tetap baik-baik saja teman-teman Oke amin dan kali ini kita akan membahas tentang sobat update pada tanggal 19 Agustus ini ya dan untuk as kuat update kali ini tanpa FF mod temen-temen ya jadi ini untuk normal game atau kalian yang enggak pakai FF mod enggak masalah Oke jadi sobat update ini cocok banget untuk kalian yang ingin main Saudi League temen-temen ya apalagi tim-tim besar kayak al-itihad al-nasser al-ahli yang kemarin datangi neymar sama Yasin bono cocok banget pakai sobat update ini soalnya kalau yang pakai FF mod ya kita tahu sendiri Saudi proliknya hilang Oke nah kita langsung saja ke tutorialnya saja temen-temen let's go Oke langsung saja ke tutorialnya dan seperti biasa link tak taruh di deskripsi temen-temen dan jangan lupa join membernya ya teman-teman ya bagi kalian yang pengen download tanpa iklan Oke nah disini dia ini filenya seperti biasa kita langsung saja copy di sini kita pergi ke dokumen kita pergi ke viva22 kita pergi ke setting sini kalau kita pas disini Oke sudah ketika sudah pergi ke mod viva mod manager kalian oke dan ketika kalian sudah masuk ke dalam viva mod managernya jangan lupa untuk epe potnya centangnya dihilangin temen-temen ya biar sepot update-nya bisa dipakai kalau kalian pakai epe mod sepot ini sepot update ini nggak bisa dipakai itu ya poinnya poin paling penting dan langsung saja kita launch saja temen-temen nah ketika kalian sudah masuk ke dalam gamenya seperti biasa kita pergi ke customize halu pergi ke profile halu pergi ke lot sekuat disini pilih yang ini sekuat update ini temen-temen ya langsung kita klik saja set aja nah ketika sudah terpasang kayak gini langsung saja kita cek untuk transfernya dan ini dia Harry Kane sudah pindah dibayar muncernya temen-temen ya oke dan disini eh untuk Chelsea Romelu Lavia sudah terupdate disini temen-temen ya dan olise juga sudah terupdate ya di Chelsea sini dan untuk Liverpool untuk Endo Wattaru Endo sudah terupdate di Liverpool juga temen-temen oke dan untuk Aston Villa sendiri Nicolo Zaniolo sudah terupdate disini ya temen-temen ya eh cakep dan untuk City luas Pakuetanya juga sudah terupdate teman-temannya dan di Barcelona kita lihat sendiri jauhkan selo sudah pindah temen-temen eh dan kepa Arisa Balaga juga sudah pindah ke Madrid teman-teman oke mantap untuk mengetikkan kurtois yang cedera panjang oke nah untuk Saudi League sendiri untuk tim Al Nasser ini Amerik Laporte dari City sudah pindah di Al Nasser teman-teman ya oke dan untuk al-ahli disini Frank Casey juga sudah masuk teman-teman sudah terupdate dan Roger Ibanez juga dan Medi Demiral juga sudah terupdate disini nah ini dia untuk al-ahli teman-teman kita lihat disini Alexander Mitrovic sudah masuk dalam squad Alila sudah terupdate disini striker asal Fulham dan disini Neymar Junior dengan gaji fantastis sudah terupdate di al-ahli disini oke mantap Bang Neymar oke dan Yasin Bono Keeper dari Villareal ya Villareal atau Sevilla ya aku lupa sudah terupdate coi Oke Sevilla Oke Sevilla Yasin Bono dari Sevilla sudah masuk di update-an Al Hilal ini oke mantap dan untuk Galatasaray sendiri disini ada Hakim Yek yang sudah terupdate disini oke mantap dan di Venerbahce Dusan Tadik sama Fred Fred Dinyo sudah masuk ke dalam update-an Venerbahce disini dan ada Hendin Zeko yang sudah terupdate juga di Venerbahce Oke mantap dan disini untuk Oxlade Chamberlain juga sudah terupdate di Beksitas dan untuk Antonio Rebic pemain AC Milan ini sudah pindah di Beksitas juga sudah terupdate juga coi oke mantap nah jadi itu dia teman-teman untuk sebagian besar update-nya atau transfer pemainnya dan untuk transfer update sendiri ini tanpa epek pot jadi untuk Saudi Arabia aman dan juga face pack-nya yang kalian mau pasang face pack-nya jangan lupa kita pakai c-table teman-teman pakai pasang c-table nya seperti biasa langsung saja kita pasang face pack-nya lewat c-table oke ketika kalian sudah masuk ke dalam c-table langsung saja kita pergi ke sini coy oke ke table disini ini saw c-table wasscript disini kita buka disini file open open lalu pergi ke enable face io disini teman-teman eh kita execute scriptnya oke dan John langsung saja kita coba cek ke dalam gamenya enak disini Arsenal juga sudah terupdate nah dan Ronaldo juga sini sudah terupdate teman-teman jadi gitu ya dan kalian yang untuk mau tutor lengkapnya untuk c-table silahkan cek videoku yang kemarin yang ini Oke untuk tutor lengkapnya jadi gitu dulu untuk face pack ini teman-teman udah semuanya ya kaka face pack-nya sudah berhasil terganti jangan lupa di save teman-teman di profile disini save supportnya kita disini aja save-nya kita replace ketika sudah kita cek yang untuk update karir mode ya teman-teman ya kan disini untuk karir modnya sudah terupdate di 2023 untuk karir mode startnya ya untuk musim liganya kita pilih yang kalender di sini dan ya kalau kita cek di sebelah kanan ini sudah di tahun 2023 di bulan Agustus oke di sini sudah terupdate untuk karir mode startnya oke mantap Nah jadi itu teman-teman untuk video kali ini tentang sekuat update yang terbaru transfer list pemain dan untuk karir mode startnya sudah oke ya dan untuk nomad kali ini tanpa FF mod jadi untuk kalian yang pengen main Saudi League tim-tim Saudi League aman coy cocok untuk update ini Oke jadi itu coy Nah ya jadi gitu aja teman-teman untuk video kali ini kalau kalian ada kritik dan saran kalau kalian ada ide-ide kita mau bahas apa lagi kalian silakan komen di bawah Thank you semuanya udah nonton dari awal sampai akhir jangan lupa supportnya like comment dan subscribe share ke teman-teman kalian juga dan jangan lupa join member di goners gaming telegram temen-temen linknya aku taruh di deskripsi Oke nah Nah jadi gitu dulu teman-teman aku pamit undur diri dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh